Atau Yo, kembali lagi di channel kita-kita Channel yang sepi ketika baru di-upload video Tapi syukur ada penonton setia yang selalu hadir menemani Arigatou gozaimasu Oke, pada video kali ini gue akan membahas sebuah aplikasi pembuat game untuk kamu yang suka dalam membuat game Android Cuma yang asiknya, di dalam video kali ini gue akan merekomendasikan aplikasi dan juga software pembuat game Android Sehingga kamu bisa memilih mau menggunakan HP ataupun PC Tapi seperti biasa nih ya mas bro dan mbak bro Sebelum masuk ke video, subscribe dulu dong channel ini Agar kamu bisa lebih pinter dan memiliki wawasan yang tinggi Sehingga kamu bisa Bisa jadi tamfan Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Pocket Build Oke, Pocket Build ini adalah sebuah game yang bisa membantu kamu dalam membuat kotamu sendiri Dimana aplikasi ini menyediakan menu-menu yang cocok dalam mendesain sebuah kota Yang dapat membantu kamu dalam melatih imajinasimu dalam menciptakan sebuah dunia untuk gamemu sendiri Pocket Build ini memanglah bagus akan membuat kamu berkreasi dalam menciptakan duniamu sendiri Dikarenakan aplikasi dari Pocket Build ini menyediakan kastil, pohon, pagar, manusia, hewan, peternakan, menara, rumah, batu, tanah Semuanya ada untuk membangun itu yang bisa kamu gunakan Haus gua anjir Untuk Pocket Build ini memiliki desain grafis 3D yang dapat memanjakan mata Serta memiliki kelebihan bangunan yang bisa diputar dan meletakkan item dimana saja Lalu dukungan 3D yang keren dan juga ratusan item yang bisa kamu gunakan secara bebas Untuk kamu yang ingin mencoba, kamu bisa mendapatkannya di Playstore Atau klik link yang ada di deskripsi Mr. Maker 3D Level Untuk kamu-kamu yang ingin membuat game 3D di Android yang simple dan mudah tanpa harus lepot Mr. 3D Level ini memanglah rekomendasi buat kamu Dimana aplikasi ini adalah aplikasi pembuat game Android, game platform dengan pembuatan level yang terinspirasi dari permainan 90an Akan tetapi dengan sentuhan yang modernitas Di dalam aplikasi ini, kamu dapat membuat level sesuai keinginan Dan juga menambahkan blok, jebakan, musuh, coin, membuat jembatan, tangga, dan lainnya Dan aplikasi ini menuntut kamu untuk lebih kreatif dalam menciptakan rintangan buatanmu sendiri Oke, aplikasi ini memiliki 5 tema seperti taman, lahar, awan, rawa, dan juga guru Lalu memiliki editor level dengan berbagai objek, musuh, dan perangkap Dan yang asiknya, kamu bisa mempublish rintangan yang kamu buat agar dimainkan banyak orang Yunaichi Bagi para developer game, tentu saja tidak asing lagi dengan software yang nama Yunaichi Dimana Yunaichi adalah sebuah software pembuat game yang memungkinkan kamu untuk membuat game berbasis 3D dengan mudah Walau dalam membuat game 2D pun juga bisa dengan menggunakan software yang satu ini Aplikasi Yunaichi mendukung gue bahasa pemrograman yaitu bahasa C-SARP dan juga Javascript Dimana C-SARP ini mengingatkan gue saat masa suram belajar bahasa pemrograman saat kuliah Gue dapat nilai D di pelajaran C-SARP Anjir Yunaichi juga memiliki fitur drag and drop serta pengaturan property inspector Jendela kerja yang dimiliki aplikasi Yunaichi terbilang cukup banyak Di antaranya jendela kerja game, animator, scan, animation, dan lain sebagainya Sehingga dapat membuat kamu lebih leluas dalam menciptakan game kreasimu sendiri Jadi bagi kalian yang ingin menjadi developer game Android Software Yunaichi sangatlah rekomendasi buat kamu Make It Bagi kalian yang ingin membuat sebuah game Android dengan bertema quiz Maka aplikasi dari Make It ini bisa untuk dicoba Dimana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pembuat game yang bertema quiz Yang cocok untuk digunakan guru, siswa, sekolah, pendidik, dan juga profesional Untuk aplikasi ini memiliki menu yang mudah dioperasikan Sehingga kamu tidak akan kesulitan dalam membuat sebuah game Dan ini cocok banget bagi kamu yang pemula Serta aplikasi ini memiliki berbagai jenis quiz yang bisa kamu pilih sendiri Dan yang asiknya, di dalam aplikasi ini kamu dapat membagikan hasil kreasimu ke orang-orang Sehingga game buatanmu bisa dimainkan orang banyak Untuk aplikasi ini menurut gue lebih rekomendasi ke guru ya Tapi bagi kamu yang ingin mencoba Kamu bisa mendapatkannya di toko si butet Draw your card Oke, bagi kamu yang punya bakat dalam menggambar dan gak tahu ingin menyalurkannya di mana Mending kamu rakit PC aja Mending kamu gunakan aplikasi dari Draw your card ini untuk menciptakan gamemu sendiri Dimana aplikasi ini adalah aplikasi pembuat game yang mengharuskan kamu untuk menggambar dalam membuat gamemu sendiri Aplikasi Draw your card ini memiliki berbagai mode Dimana kamu dapat melatih imajinasi kamu Seperti menggambar mobil, tank, sepeda, dan lain-lain Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah permainan mengembangkan otak yang bisa membuat kamu berlatih berpikir Koko Chudi Game engine ini sudah cukup lama digunakan untuk kalangan pengembang game Terutama untuk platform game Android Dimana software ini awalnya hanya mendukung untuk pembuatan game 2D saja Aka tetapi, semakin berkembangnya zaman seperti sekarang Dimana anak-anak sudah pada main Free Fire Maka sudah mulai dikembangkan juga untuk pembuatan game model 3D-nya coy Untuk game engine ini dulu lebih cocok digunakan untuk game programmer Jadi memang harus bisa bahasa pemograman Namun dengan adanya Kokos Creator Maka kamu yang belum bisa dalam bahasa pemograman pun Bisa menggunakan software yang satu ini untuk membuat game Android Bagi kamu yang ingin mencoba game engine ini Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi Atau kamu juga bisa langsung kunjung ke situs resmi dari Kokos ini Dengan Kokos, kamu dapat menciptakan gamemu sendiri dengan gaya Oke, jadi itulah aplikasi dan software pembuat game Android Bagi kamu yang ingin membuat game Android Semoga dengan aplikasi ini bisa membantu kamu untuk belajar dalam menciptakan gamemu sendiri